Intro Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas lomba pidato bahasa Melayu di Malaysia. Rupanya sudah lama Malaysia amat menyupai bahasa Indonesia, bahkan mungkin amat menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Buktinya banyak sekali penutur bahasa Indonesia yang diundang ke Malaysia. Ada video menarik menaik hal ini. Yuk kita simak ya. Rima belajar bahasa Melayu sejak bila? Saya sejak program diploma di negara saya, karena di sana saya belajar di Universiti Bahasa Dunia, negeri Uzbekistan. Dan di situ ada, boleh memilih bahasa, sebagai bahasa asing, salah satu bahasa dunia. Dan saya memilih bahasa Melayu. Tetapi, ya, program di sana, saya belajar bahasa Melayu, setelah itu saya pergi mendapat beasiswa di Indonesia, dan seterusnya belajar di sana. Oh, terima kasih. Rima John Sotlikova atau ringkasnya Rima dari Uzbekistan. Tahun lalu, Rima sampai ke peringkat separuh akhir. Ketika itu, beliau baru saja hamil. Dan tahun ini, beliau datang lagi dengan bayinya yang sudah berusia sembilan bulan. Bayi itu, Abdul Rahim John, datang bersama mengiringi ibunya sebagai pembakar semangat. Itu yang sedang didukung di sana itu, ya. Dan Rima John Sotlikova memilih tajuk Peranan Bahasa Melayu di Uzbekistan. Silakan, Rima. Datang Bahtira dari Uzbekistan. Singgah sebentar di Kuala Kerai. Salam satu Malaysia. Saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Apa kabar pencinta dan peminat bahasa Melayu? Saya percaya di sini, ramai orang sangat mencintai bahasa Melayu. Di antaranya, ialah saya. Hadirin dan hadirat dihormati, izinkan saya menyampaikan pidato bertajuk Peranan Bahasa Melayu di Uzbekistan. Saya mewakili negara Uzbekistan. Dari Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan di mana bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa asing sejak 20 tahun yang lalu. Hadirin, hadirat dihormati. Bicara saya yang pertama, bahasa Melayu dalam pendidikan Uzbekistan. Malaysia dan Uzbekistan mula menjalinkan hubungan diplomatik pada tahun 1992 dan Malaysia membuka kudutannya di Tashkent pada tahun 1993. Seterusnya, program bahasa Melayu ditawarkan di Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan. Saat ini, ada dua tempat selain Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan yaitu Institute of Oriental Studies dan institusi negeri Samarkand yang mengajarkan bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kami sangat berbangga bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa asing di institusi-institusi pendidikan tinggi di Uzbekistan. Tetapi, sehingga kini masih belum ada pusat kebudayaan tamadun Melayu di Uzbekistan. Sebagai duta kecil, saya bercita-cita besar untuk membuka pusat latihan bahasa budaya di Uzbekistan. dengan pekerja sama Kementerian Pendidikan Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan guru-guru dan rakan-rakan saya di BABM ini. Begitulah lomba pidato di Malaysia yang diikuti oleh Rima John. Rima sebelumnya memang belajar bahasa Indonesia. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar di Indonesia. Bahkan akhirnya meraih gelar dokter. Yuk kita simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!